Terlepas dari cerita mistis dan legenda di masyarakat setempat, kawasan Gunung Besar merupakan kawasan potensial untuk wisata, karena itulah Pemkap Hulu Sungai Tengah, HST, Provinsi Kalimantan Selatan. Gunung Besar diproyeksikan menjadi objek wisata andalan, khususnya wisata petualangan karena kawasan gunung ini sebagian besar masih diselimuti hutan tropis yang masih perawan dengan pohon-pohon besarnya sehingga tidak jarang di kawasan ini kaya dengan keanekaragaman hayati, bermacam-macam tumbuhan-tumbuhan dan satwa langka, seperti anggrek hitam, anggrek bulan, kijang emas, sepindan Kalimantan, lopora bulweri, dan sebagainya. Secara geografis gunung besar yang merupakan puncak tertinggi dari pegunungan Meratus yang memiliki ketinggian 1.892 meter dari permukaan Laut Medepel, ini masuk wilayah Kabupaten HST, namun jika sedikit ke arah Tenggara sudah masuk wilayah Kabupaten Kota Baru. Sebagai gunung tertinggi di Kalimantan Selatan, gunung besar memang memiliki arti tersendiri bukan saja karena sumber daya alamnya memberikan penghidupan bagi penduduk setempat namun juga gunung ini masih menyimpan banyak misteri. Dahulu kala masyarakat Dayak Meratus dikenal Sakti Mandraguna dalam ilmu gaib yang mereka dapat dari tempat pertapaan, semedi di pegunungan Meratus. Salah satu pertapa itu adalah Datu Ayu, Dayuhan. Datu Ayu mengenal keadaan pegunungan Meratus baik di alam persemedian, alam gaib maupun dunia nyata. Salah satu tempat persemedian yang sering dipakai untuk bertapa adalah gunung besar atau gunung bantai, besar sama dengan bantai, bahasa setempat Datu Ayu ini pula lah yang menurunkan ajaran kepercayaan Hindu kaharingan pada keturunannya yaitu masyarakat Dayak Meratus. Datu Ayu menitipkan pesan kepada semua keturunannya bahwa gunung besar merupakan pusat penyangga sumber mata air yang tidak boleh diganggu kelestariannya. Jika kawasan tersebut digarap, maka air dalam gunung tersebut akan bobol akibatnya delapan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tapin, Tabalong, Tanah Laut dan Kota Baru bahkan Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur akan tenggelam, karena pusat penyangga air sudah tidak ada lagi. Menurut kepercayaan warga Dayak Meratus, sebagai penjaga gaib gunung besar, Datu Ayu bersumpah, bagi siapa saja yang merusak kawasan gunung besar atau kawasan pegunungan Meratus akan mendapat ganjaran sesuai perjanjian.